Assalamu'alaikum sahabat kuliner, ada lapis legit yang saya letakkan di dalam bolu gulung. Jadi saya kasih nama lapis legit roll cake atau inner legit roll cake. Susah banget disebutnya ya, maksudnya sih seperti itu. Lapis legitnya di roll, kemudian nanti ditaruh di tengahnya, digulung lagi dengan bolu gulung pandan. Jadinya banget lucu. Kita siapkan terlebih dahulu bahan untuk legit roll cake-nya, yaitu kuning telur, gula pasir, lalu ada margarin dengan susu kental manis, dan tepung terigu dicampur dengan susu bubuk full cream. Kita campur terlebih dahulu kuning telur, gula pasir, lalu kita kocok sampai kental. Sementara itu di tempat terpisah dikocok margarin dengan susu kental manis. Kita masukkan tepung terigu dan susu bubuk full cream sambil diayak secara bertahap. Langsung kita aduk rata, terakhir kita masukkan margarin yang sudah dikocok dengan susu kental manis sampai lembut sekali. Seperti ini ya. Ini kita masukkan. Lalu kita aduk rata. Kita tuangkan ke dalam loyang. Loyangnya tipis saja. 26 x 26 tinggi 2 cm atau 30 x 30 juga tidak apa-apa. Ini tipis saja. Kita siapkan loyang. Ini ukurannya 30 x 30 tingginya 4 cm. Nanti kita tuangkan adonan. Lalu ratakan tipis-tipis saja. Nanti dipanggang pada suhu yang cukup tinggi ya 200 derajat celcius. Tapi cukup 5 menit saja. Sehingga akan didapat cake yang tipis dan lentur. Digulung juga mudah sekali. Nah sahabat kuliner, misalnya sampai di ukuran ini adonan sudah terasa tidak bisa digeser lagi. Tidak apa-apa cukup segini saja juga tidak apa-apa. Ini tipisnya sih saya tidak ukur persisnya ya. Tapi kalau mau dikira-kira itu sekitar 2 mili atau 3 mili gitu. Nah ini saya rasa sudah cukup ya. Segini saya akan panggang pada suhu 200 derajat celcius. Tapi waktunya cepat banget ya. Sekitar 5 menit saja sudah cukup. Kita siapkan sekarang bahan roll cake pandannya. Dari kuning telur, kemudian juga dicampur dengan gula pasir. Lalu ada cake emulsifier. Lalu kita siapkan campuran tepung terigu, tepung maizena, dan susu bubuk full cream. Dan margarin leleh yang dicampur nanti dengan pasta pandan. Kita tuang telur. Dicampur dengan gula pasir. Lalu kita masukkan juga cake emulsifier. Kita kocok sampai kental. Langsung digunakan kecepatan tinggi. Setelah kental, kita matikan mixernya. Lalu kita masukkan campuran tepung terigu. Tepung maizena. Dan susu bubuk. Kita ayang. Kemudian terakhir kita masukkan margarin leleh. Kita aduk rata. Ditambahkan juga pasta pandan. Jika ingin warnanya hijau dengan aroma pandan. Tapi bila ingin berkreasi dengan warna lain, tentu saja boleh menggunakan pasta-pasta rasa lainnya. Kita siapkan loyang ukuran 30 x 30 cm tinggi 4 cm lagi. Kita tuang adonan roll cake pandannya. Lalu kita ratakan ke seluruh bagian loyang. Hentakkan sedikit. Seperti ini. Untuk memastikan semua adonan rata dan tidak ada udara yang tertangkap di dalamnya. Lalu kita panggang dalam oven. Suhunya 200 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit. Kita siapkan serbet. Letakkan di atas meja seperti ini. Kemudian kita taruh juga baking paper. Ini baking paper. Nah ini menghindari baking paper ini basah terkena embun dari kue panas yang dibalik di atasnya. Lalu kita balik kuenya yang sudah matang. Pastikan dia lentur. Beri susu kental manis sebagai bahan perekatnya. Kita ratakan. Lalu kita gulung. Bila dirasa sulit menggulung menggunakan baking paper, Anda bisa juga memanfaatkan langsung gulung dengan tangan. Pastikan tangan Anda bersih, sudah cuci tangan dengan sabun. Bisa dikencangkan supaya bulat sempurna. Nah ini kita dinginkan terlebih dahulu. Roll cake sudah cukup matang. Tandanya bagian atas kecoklatan. Dipegang juga kering. Lalu kita balik. Kita lepaskan kertasnya. Lalu kita polesi lagi dengan susu kental manis. Atau bisa juga digunakan selai tipis-tipis saja. Lalu kita ratakan. Roll legitnya di tengah pas di ujung sini saja. Lalu kita gulung. Nah kita kencangkan. Dengan demikian posisi bolu gulung legitnya ada di tengah. Kita lihat potongannya ya. Nah ada bolu gulung di dalam bolu gulung. Nah kalau mau posisinya dibuat lebih bagus. Misalnya miringin ke sini. Sesuai dengan posisi bolu gulung legitnya. Supaya pas di tengah-tengah juga bisa. Terima kasih.